Polres yang anjur ngejorak pabrik emi anungandung formalin turta borak sepoye salasa pasosore. Tindai tasidakte polisi ngemanke emi basa tiloton, anungandung formalin turta borak siap jual, turmesin parantinien emi. Hari tak pagawai pabrik tembong hari wes-wes kadatangan patugas. Nekos gitu kaya anana nalika petugas ngejorak pabrik imahan anunyen emi basa hanungandung formalin katut boraks di kampung pamoyanan, kelurahan pamoyanan kecamatan Cianjur kota poes salasa pasosore. Waka Polres yang anjur diwewegan kusatuan reserse narkoba Polres yang anjur seharita nutup etap pabrik. Nalika dijorak sejumlahing pabrik tembong hari wes-wes lantaran kadatangan petugas. Eta pabrik seharita ngerenken pabrik anana. Hasil tindai tasidakte petugas mangihan lima letar formalin turta borak sakarung anu ges dipake. Liantik itu petugas oge nyita sesak mih basah lima kilo anu tacan kajual, tapi ges dicampur formalin katut boraks. Duma sarkan hasil pameriksaan sahulaan anu boga pabrik ngehaja maka formalin jeng boraks, piken ngawetken emih sangkan kuat lila. Jerosa poe ta pabrik bisanyen emih anu maka formalin tiluton, anu dipesen kupadagang di pasar tradisional, bohdi kabupaten Cianjur, bohdi saluaren kabupaten Cianjur. Waka Polres Cianjur kompo yana Nurhan Diana Netelaken, etaprak-perakan sidakteh mangrupa lajuning laku tina laporanti masyarakat, anungkarahu lantaran rea mih anungandung formalin, sumebar di pasar tradisional Cianjur. Kukituna pihak nanyorang panaluntikan, tepika antuk na mangihan mih anungandung formalin siap dijual. Misalkan informasi dari masyarakat, kami dari Polres Cianjur langsung ke tempat lokasi desa pemoyangan agar terdapat home industry pembuatan mih. Jadi mereka untuk pembuatan memakai bahan kimia dari mulai borak maupun formalin. Setelah itu mereka di dalam home industry ini membuat mih dengan beberapa takaran jad kimia dari mulai borak maupun formalin. Dan setelah menjadi mih, mereka menjual di wilayah sekitaran Cianjur. Petugas Saharita ngamankin sebebar ha mesin parantinya mih turtamang puluh-puluh karung mih basah siap jual minang kabarang bukti. Satu tas etasidak, petugas OGE ngamankin anoboga usaha turtamang salah seorang pakewek pabrik pikendipenta katerangan. Petugas OGE ngamankin pakakas nyet mih, formalin, boraks, sarta mih basah siap jual. Eta pelaku anuduaan bakal ditibanan hukuman luyu karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen kalawan anceman hukuman lima tahun bui. Heri Setiawan, Bandung TV